Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Waduh, Namo Buddhaya, dan salam pejabat-pejikan. Yang terhormat, Pimpinan Fakultas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Bapak, Ibu, para Ketua dan Sekretaris Departemen. Yang kami hormati, para Guru Besar, Bapak, Ibu, dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan seluruh hadirin yang hadir, baik secara luring di luang luport Prof. Dr. Harifin Tumpak, dan juga secara daring melalui aplikasi Zoom. Pada siang hari ini, insya Allah kita akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan penerimaan hibah penelitian internal khusus untuk dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebelum kita mengawali dan memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmala. Pertama-tama kami dari Panitia memohon izin sekiranya ada unsur pimpinan yang akan hadir langsung memberikan sambutan, tetapi karena padatnya agenda pada hari ini sekaitan dengan beberapa pelantikan di tingkat rektorat, maka pimpinan belum ada yang berkesempatan hadir secara langsung untuk membuka kegiatan, tetapi arahan terakhir yang kami dapatkan adalah dilaksanakan saja sosialisasi sesuai dengan waktu yang telah diagendakan sebelumnya, yakni tepat di pukul 13.30, walaupun sekarang juga kita lihat sudah 13.48, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kita laksanakan. Baik, para guru besar, Bapak-Ibu yang kami hormati, sejatinya pimpinan fakultas telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2022 ini untuk mengakomodir tercapainya jumlah penelitian dan juga publikasi ilmiah yang tentu menjadi salah satu bagian dari indikator kinerja utama, dan pada hari ini kami akan mensosialisasikan bagaimana sebenarnya proses tahapan dan juga mekanisme yang akan dilalui sampai pada tahap akhir di Monef akhir nanti. Saya kira Bapak-Ibu juga sudah menerima undangan sebagai pengantar awal untuk mengikuti sosialisasi pada siang hari ini, dan juga di situ kami sudah mengirimkan link panduan, berupa buku panduan yang bisa diakses dan juga terkait dengan timeline pelaksanaan. Dan pada siang hari ini, insya Allah sosialisasi kita akan diberikan langsung oleh salah satu tim reviewer pada penelitian internal, di mana untuk susunan reviewer sendiri di penelitian ini ada empat orang, yang pertama ada Prof. Dr. Irwansyah, ada Bapak Dr. Sulkifri Aspan, ada Bapak Dr. Hasbir, dan juga yang hadir bersama-sama kita pada hari ini ada Bapak Dr. Maskun Esa, LLM. Dan tentunya untuk memanfaatkan waktu yang ada, kepada Bapak Dr. Maskun Esa, LLM, kami persilakan untuk memaparkan materi terkait dengan sosialisasi penelitian internal tahun 2022, lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak Pak Naswin, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu Guru Besar yang sempat hadir pada kegiatan sosialisasi baik secara luring maupun secara daring, dan juga tentunya kolega dosen yang sempat juga hadir pada siang hari ini. Dan tentunya tidak kalau penting juga adalah teman-teman di panitia kecil yang mencoba untuk merumuskan dan membantu menyiapkan acara kita pada siang hari ini. Dan izinkan saya Bapak Ibu, utamanya tim reviewer, dengan segala kerandaan hati saya mewakili Prof. Turwansa, Pak Dr. Sul dan Pak Dr. Asbir yang mudah-mudahan nanti pada saat presentasi ini kalau kemudian ada yang harus ditambahkan silahkan ditambahkan, tetapi ini yang kita persiapkan memang dengan waktu yang sangat singkat. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Ini kurang lebih tadi sudah disampaikan oleh Pak Aswin bahwa penelitian ini adalah penelitian internal Fakultas Hukum di mana memang alokasi dana disiapkan oleh Fakultas Hukum dalam hal ini. Dan ini adalah kali pertama, dalam kurun waktu lima tahun terakhir kita memiliki kembali penelitian internal. Jadi penelitian internal itu pernah ada di Fakultas Hukum di beberapa tahun sebelumnya, tetapi dalam konteks lima tahun terakhir ini adalah merupakan sebuah terobosan baru di akhir kepenyimpinan dari Ibu Dekan tentunya, yang memberikan ruang dan kesempatan bagi seluruh dosen untuk melakukan penelitian. Sehingga kemudian inilah yang menjadi dasar kemudian dilaksanakannya penelitian internal. Dan ada pun outline A untuk keparan sosialisasi pada siang hari ini, yang pertama tentunya latar belakang, kemudian beberapa informasi yang muncul, di mana pada latar belakang ini tentunya kita bicara bahwa kalau kita bicara jumlah, setiap tahunnya, khususnya dalam waktu lima tahun terakhir ini, jumlah penelitian dosen Fakultas Hukum Unhas, baik itu melalui skim dikti, skim internal, dan skim mandiri itu masih sangat terbatas. Jadi setiap tahunnya itu kita hanya menghasilkan kurang lebih kurang dari 20 penelitian. Jadi 20 penelitian, jadi kita bisa lihat bagaimana rasio jumlah dosen kita dengan keterimaan jumlah penelitian dalam hal ini, pelaksanaan penelitian itu masih sangat terbatas, karena kurang lebih satu penelitian itu berbanding 80 dosen, kurang lebih sekitar 12, sekitar seperti itu penelitian. Jadi memang masih sangat rendah sekali, dan juga kalau kemudian kita buat perbandingan dengan Fakultas-Fakultas yang lainnya, memang kita masih berada di medio tengah. Jadi kita berada di tengah dibandingkan dengan... Nah itu kemudian yang terus dipacu, itu yang kemudian terus dipus sebenarnya oleh pimpinan, sehingga kemudian capaiannya akan mencapai dua. Satu, kita akan mencapai ikut dalam konteks penelitiannya, pelaksanaan penelitian dan pengabdian, dan yang kedua yang paling tidak kalah penting, karena itu adalah merupakan kontrak dengan pihak kementerian, dengan universitas, dan kemudian universitas dan Fakultas adalah output. Jadi karena adanya kewajiban kita untuk publikasi di proceeding ataupun jurnal internasional berikutasi. Tapi jangan terlalu khawatir Bapak-Ibu, untuk penelitian kita sekian Fakultas ini tidak sesangar-sangar amat, jadi mudah-mudahan kita bisa semua menunjuk. Yang berikutnya adalah bahwa Fakultas Hukum ini sebenarnya kita sudah punya Renstra, jadi kita sudah punya Renstra penelitian sebelumnya di 2020-2024, yang memang salah satu poin yang sangat penting dalam Renstra itu adalah unsur penelitian. Sehingga kemudian target-target berapa jumlah judul penelitian setiap tahunnya itu bisa dilihat di Renstra untuk sampai tahun 2024, sehingga memang ini harus ada politik kebijakan dalam hal ini untuk melakukan intervensi, sehingga kemudian akan banyak Bapak-Ibu, guru besar tentunya, dan kolega FH yang bisa melaksanakan penelitian secara mandiri melalui skim penelitian internal. Dan juga yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh Bapak-Ibu semua bahwa ketika menyusun nanti proposal tentunya jangan melupakan tentunya pedoman penelitian dan pengabdin kepada masyarakat di Universitas Sanuddin. Ini kemudian landasan hukumnya, landasan hukumnya saya skip saja Bapak-Ibu karena ini tidak terlalu penting. Skim penelitian. Jadi tahun ini, dengan waktu yang sangat terbatas, memang kami belum bisa menyiapkan berbagai bentuk skim yang ada dengan panitia kecil yang kita lakukan diskusi secara intens. Tetapi intinya setelah kita berdiskusi dengan pimpinan, maka skimnya itu akan terbagi atas dua. Yang pertama adalah skim peneliti dosen pemula. Ini juga dimaksudkan untuk memberikan ransangan bagi adik-adik atau teman-teman dosen yang masih muda untuk mulai membangun frame dan brand dengan penelitian-penelitian yang hendak dilakukan. Sehingga kemudian dari sedini mungkin mereka sudah mulai terbiasa dengan budaya penelitian sehingga ke depannya akan siap untuk berkompetisi dalam hal memperoleh funding-funding besar atau penelitian-penelitian besar khususnya di tingkat nasional. Dan dalam konteks skim penelitian dosen pemula, Bapak-Ibu yang saya hormati, kita TKT-nya 1-3, persyaratannya adalah tentunya ketua adalah dosen Fakultas Hukum yang sudah memiliki NIDN tentunya, anggota dosennya 1 dan anggota mahasiswanya 1. Waktunya 1 tahun, ya kita tetap hitungnya 1 tahun meskipun ini kita ada di tengah tahun, pendanaan maksimal 20 juta, dan kemudian output wajibnya adalah Jurnal Nasional Minimal Akreditasi Sinta 4. Kalau dibilang Sinta 4, saya pikir ini tidak terlalu susah bagi teman-teman semua, karena saya yakin sekali dosen-dosen muda ini sangat atraktif, sangat mudah, insya Allah mudah untuk bagi teman-teman ini. Kemudiannya skim yang kedua, kita menyiapkan skim penelitian dasar atau terapan atau pengembangan, jadi silakan saya nanti disesuaikan. Persyaratannya tentunya adalah dosen Fakultas Hukum, anggota dosennya 2, kemudian anggota mahasiswanya juga 2. Dan waktunya tetap sama 1 tahun, pendanaannya maksimal 50 juta. Jadi 50 juta, output wajibnya adalah publikasi baik proceeding atau jurnal, bukan baik, proceeding atau jurnal internasional berkutasi, dan pada akhir nanti minimal dia under review. Jadi ada dua skim. Beberapa ketentuan umum Bapak-Ibu yang bisa, Bapak-Ibu juga langsung di link yang sudah dibagikan kembali oleh panitia, jadi baik di grup dosen maupun di grup panitia. Yang pertama, ketua dan anggota penelitian adalah dosen Fakultas Hukum yang memiliki NIDN atau NIDK. Jadi kemarin ada pertanyaan, apakah boleh yang belum ada INIDN atau NDK? Saya dan teman-teman bersepakat bahwa kita melalui proses saja dulu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang belum punya NIDN atau NIDK-nya, berarti mohon maaf dengan sangat, berarti harus antrian. Antriannya bukan dalam konteks tidak ini, tetapi lebih dalam proses. Jadi kita bicaranya lebih dalam konteks proses. Jadi tiba waktu, kemudian jadi dia penjenjangannya akan bagus. Itu yang jadi dasar pemikiran kita. Kemudian usul penelitian dibuat dengan mengacu pada Rensra dan topik-topik riset Fakultas Hukum UNHAS 2020 dan 2024. Jadi tolong jangan lupakan Rensra-nya, karena kemudian nanti itu akan dibaca dengan baik oleh reviewer. Kemudian usulan dikirim ke Panitia Peniriman Penelitian Internal melalui email penelitianinternalfhuh at gmail.com dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Fakultas. Sekali lagi ini sangat penting sekali, dan sekaligus juga kami belum bisa seperti LP2M, harus melalui sistem. Jadi kita teman-teman atau para peneliti nantinya, atau calon peneliti akan mengirimkan ke Gmail. Dan Pak Aswin dan kawan-kawan Pak Dr. Kadar juga sudah siap untuk itu semua. Kemudian ketua peneliti bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian dan pencapaian luaran yang telah ditargetkan. Kemudian setiap dosen yang lolos pendanaan sebagai ketua dan atau anggota tim peneliti, dua judul pada skim SIM Lintam Mas Dikti dan atau tingkat LP2M UNHAS tidak diperkenankan lagi untuk berkompetisi pada pendanaan penelitian internal Fakultas Hukum UNHAS. Jadi Bapak Ibu mohon maaf dengan sangat yang sudah lolos atau sudah punya dua penelitian, baik itu di skim SIM Lintam Mas ataupun kemudian di skim internal, mohon maaf untuk penelitian internal ini tidak boleh. Jadi tidak boleh, dan ini juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain untuk lebih cair dalam hal kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi itu yang menjadi poin tersepentingnya. Kemudian yang berikutnya, setiap dosen hanya boleh mengajukan satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota tim peneliti. Ini standar, tentunya ini standar. Kemudian dosen yang sedang mengikuti pendidikan S3 dengan status tugas belajar tidak diperkenankan memasukkan proposal, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Ini juga penting bagi Bapak Ibu peneliti, tolong dicek kembali status dari teman-teman ataupun anggotanya, khususnya kalau kemudian hendak melibatkan mereka yang sekolah atau dan akan sekolah. Ya, yang akan sekolah atau mereka yang sekolah dan akan sekolah. Karena itu penting sekali. Jangan sampai di tengah jalan kemudian ternyata kemudian statusnya ini, statusnya dalam keadaan sekolah, maka sebenarnya dengan sendirinya sebenarnya gugur ya. Seperti itu. Kemudian proposal yang dimasukkan bersifat orisinal, yang berikutnya jangan lupa libatkan mahasiswa, ya mahasiswa itu jadi syarat wajib. Dan kemudian membuat surat pernyataan yang didatang tangani oleh ketua tim peneliti terkait dengan output publikasi yang telah dibayarkan oleh Fakultas Hukum UNHAS, namun tidak terlaksana jika tidak terbuktasi, maka dana publikasi yang telah dibayarkan wajib dikembalikan ke Fakultas Hukum UNHAS. Ya, agak-agak sangar tapi tidak kejam sebenarnya Bapak Ibu. Itu standar-standar. Standar, Bu Doktor. Ini yang paling penting menurut saya, karena kalau yang lainnya secara teknis Bapak Ibu bisa baca panduan, ini jadwal pelaksanaan. Sosialisasi kita laksanakannya harusnya kemarin, tanggal 5, tetapi... Hari ini tanggal 5 ya? Oh ya, hari ini tanggal 5. Pikiran saya ini hari ini sudah tanggal 6, betul-betul cepat waktu. Biasa. Seperti itu. Terus, submit proposalnya kita hanya buka seminggu, dari tanggal hari ini sampai tanggal 12 Juli, karena kita berasumsi bahwa informasi ini sudah 1-2 minggu beredar, jadi mudah-mudahan sudah ada kesiapan dari Bapak Ibu semua, sehingga waktu seminggu ini saya kira lebih dari cukup lah. Dengan kepakaran Bapak Ibu semua, saya sangat percaya 3 hari bisa selesai sebenarnya. Sudah lama banget. Bisa juga sejam. Kalau sudah tinggal halaman pengesahan kan. Kemudian seleksi administrasi, kami akan melakukan di tanggal 14 Juli, karena teman-teman di panitia memang sudah siap, jadi yang sudah 2 namanya itu akan langsung kita drop ya, kita tidak punya waktu lagi untuk bilang klarifikasi, kita lihat 2, kita langsung drop. Kalau sudah lebih dari 2 judul, kita langsung drop. Karena kita tidak punya waktu untuk melakukan klarifikasi lagi. Kemudian review proposal, ini akan dilakukan pada 15-17 Juli, ini mungkin akan segera diinformasikan kepada Bapak Ibu reviewer. Kemudian Bapak-Bapak reviewer, karena ibunya belum ada yang reviewer semua Bapak-Bapak. Kemudian pembahasan proposal, pembahasan proposal itu 18 Juli. Kemudian pengumuman proposal lulus di Danai pada tanggal 20 Juli, penandatanganan kontrak 22 Juli, Monep awal kegiatan 30 September, dan Monep akhir kegiatan 30 November. Ini benar-benar kita... Oh, 20 Juli. Ya, proposal lulus di Danai, benar sekali. Kami juga mohon maaf, kalau nantinya mungkin ada yang dari Bapak-Ibu kemudian mengenal terlalu mepet, karena kami harus menunggu kemarin, kita harus menunggu pengumuman dari penelitian internal UNHAS, yang juga baru diumumkan di awal Juni. Jadi benar-benar kita tergantung. Kenapa? Karena kita menghindari penelitian yang akan... Para penelitian yang kemudian memperoleh penelitian lebih dari dua. Sehingga akan memberikan kesempatan bagi teman-teman semua. Ini topik riset. Bapak-Ibu ini bisa dilihat di Renstra Penelitian Cita di Fakultas. Itu bisa dihubungi Panitia. Ada di Dr. Kadar, ada Pak Aswin, dan teman-teman Panitia lainnya. Juga ada di website, kalau saya enggak salah. Kemudian kriteria pengusulan. Ini tadi juga di depan. Jadi anggota tim peneliti, dari unsur dosen minimal satu orang, skim penelitian dasar, dan dua orang untuk skim penelitian pengembangan terapan. Itu kita memang beri karena ruangnya, kalau kemudian banyak pertaniannya akan jauh lebih bagus. Kemudian wajib melibatkan mahasiswa satu orang untuk skim penelitian dasar, dan dua orang untuk skim tadi yang penelitian dasar, pengembangan, dan terapan. Kemudian yang ketiga, tim peneliti harus mempunyai jejak rekam memadai dalam bidang yang akan diteliti tentunya. Kemudian waktu penelitian, satu tahun dengan dana penelitian maksimal 20 juta untuk penelitian dosen pemula, dan kemudian dana penelitian 50 juta untuk skim penelitian dasar pengembangan dan terapan. Dan tentunya ini catatan yang paling penting sebenarnya Bapak-Ibu, kalau diperhatikan dengan baik, di luar biaya publikasi. Jadi jangan Bapak-Ibu terlalu pikirkan bahwa dana 50 juta atau dana 20 juta itu, itu di luar publikasi, karena kemudian fakultas akan menyiapkan juga publikasi seperti itu. Jadi silakan saya nanti. Jadi berita gembiranya seperti itu. Jadi yang kelima itu biaya publikasi luaran penelitian akan dibayai tersendiri oleh Fakultas Sukumunas. Ini sesuai dengan arahan pimpinan. Dan saya kira juga ini adalah berita yang baik. Kemudian penelitian harus mengacu paya topik riset penelitian Fakultas Sukumunas. Tadi juga saya sudah sebutkan melalui jejaring, mulai dari dasar Departemen dan seterusnya. Kemudian pembiayaan penelitian untuk mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan PMK yang berlaku. Jadi pertanggung jawaban itu UNAS punya standar pertanggung jawaban. Jadi Bapak-Ibu sebenarnya tidak perlu harus terlalu khawatir terhadap teknikal pertanggung jawaban, karena teknikal pertanggung jawabannya sebenarnya kalau mengikuti PMK yang ada di UNAS itu, karena itu juga berlaku nasional, sebenarnya relatif muda sebenarnya. Utamanya yang penting Bapak-Ibu bayar pajak dan luarannya itu kemudian terjamin. Kemudian yang ke-8, membuat surat pernyataan yang ditirangkan oleh ketua tim peneliti, itu ada di halaman terakhir. Dan kemudian usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format PDF dengan ukuran maksimal 5 MB, dan diberikan nama ketua peneliti, jenis game, kemudian 2022 dan di-PDF-kan, dan dikirim ke Panitia Peniriman Penelitian Internal melalui penelitian internal fhuh.gmail.com. Sistematikanya, silakan Bapak-Ibu unduh, dapat dilihat pada bit di pedoman penelitian internal fhuh 2022 yang sudah disiapkan oleh tim. Saya kira itu saja mungkin. Terima kasih banyak untuk presentasi sosialisasi ini, kalau kesannya cepat banget saya ngomong, supaya tidak cepat dan dapat langsung saja baca buku pedoman internal karena itu sudah lengkap. Dan setelah ini saya akan kembalikan ke moderator tentunya dan membuka sesi berikutnya. Sabar dulu Pak Dr. Basri. Saya tarik nafas dulu, saya minum air putih, karena saya yakin ini akan banyak pertanyaan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang reviewer kita juga, Pak Dr. Sulkifli Aspan. Baik, demikianlah tadi. Saya dari pertama, Pak belum ada orang, saya sudah di dalam. Ciao. Baik, saat ini kita sudah mendengarkan peparan materi sosialisasi dari salah satu tim reviewer, Bapak Dr. Maskun. Dan tentunya Bapak Ibu juga sudah melihat pedoman dan juga timeline yang tadi dilaksanakan. Kalau boleh kami highlight adalah tanggal-tanggal pentingnya di tanggal 5 sampai 12 untuk Bapak Ibu mempersiapkan proposalnya. Kemudian pengumuman itu insya Allah kita lakukan di tanggal 20 dan penandatangan kontraknya di tanggal 22. Dan deadline untuk monef awal di 30 September, minimal di situ sudah ada progres. Apakah misalnya penelitiannya sudah disubmit atau yang lain. Kemudian batas akhirnya adalah di tanggal 30 November 2022. Ini mungkin juga karena sekaitan dengan keuangan. Di mana biasanya di bulan November semua dana itu sudah harus terserap anggarannya sehingga mekanisme pelaporannya di deadline-kan di tanggal 30 November 2022. Itu saya kira beberapa hal penting. Kemudian ada dua scheme. Ada scheme PDPU untuk teman-teman dosen pemula yang mengincar untuk misalnya pemberkasan di asisten ahli ataupun kenaikan pangkat dan lain-lain untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang mengurus gudu besar bisa mengikuti atau lektor kepala bisa mengikuti scheme penelitian dasar dan juga terapan dengan biaya yang tentunya cukup untuk mengakomodir. Kepentingan bisa mempublikasi tulisan baik itu di internasional bereputasi atau proceeding bereputasi. Sekiranya itu beberapa highlight yang bisa kami sampaikan untuk selanjutnya. Kami juga mohon izin bagi Bapak Ibu yang hadir secara daring untuk dapat mengisi daftar hadir yang kami bagikan di kolom chat. Tapi mohon maaf mungkin konsumsinya tidak bisa kami susulkan. Tapi kalau Bapak Ibu ada di kampus, konsumsinya masih menanti di ruang hartum. Baik, saya buka sesi diskusi dan tanya jawab karena mungkin ada beberapa hal yang perlu diluruskan atau disamakan persepsinya dari Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dulu dari yang berada di ruang hartum ke Pak Basri pertama. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya di hartum. Baik, saya coba ke Zoom. Di Zoom, adakah yang ingin bertanya? Boleh menggunakan fitur raise hand-nya atau mungkin dinyalakan mikrofonnya? Untuk itu saya ke Pak Basri terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama. Silakan, Pak. Saya sedikit ingin menanyakan di topik riset. Di topik riset di sini ada beberapa, kita lihat bagian-bagian yang tercantum. Dan saya kan berada di bagian hukum dasar. Pertanyaan saya, apakah bisa saya melakukan misalnya proposal di bagian hukum perdata? Karena memang basic saya dari perdata, cuma penggolongan itu ditetapkan di bagian dasar. Itu barangkali yang pertama. Dan yang kedua, apakah bisa misalnya penelitian misalnya dari dosen pemula di sini masuk ke skim penelitian dasar? Atau begitu pula sebaliknya, apakah dari penelitian dasar bisa ke pemula? Dan apa kriterianya? Saya ingin dikatakan, ini penelitian dasar. Apakah dari pangkatnya kah? Atau gelarnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Basri atas pertanyaannya. Mohon izin, saya ke Zoom dulu untuk peserta yang dari Zoom. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut dari materi sosialisasi kita pada siang hari ini? Baik, kalau tidak ada, saya ke Ibu Dr. Wiwi dulu di Ruang Artum. Silakan Ibu Dr. Wiwi. Terima kasih Pak Aswin dan Pak Reviewer Nasional, Pak Dr. Maskun. Mau bertanya Pak, ini kalau lintas departemen anggotanya boleh tidak? Apakah hanya satu penelitian ini hanya boleh diikuti oleh dosen yang ada di departemennya saja? Atau bisa lintas departemen? Maksudnya saya ngambil misalnya Pak Basri dari Hukum Dasar. Atau Kak Wati, Prof. Marwati. Bisa atau memang hanya di departemennya saja sendiri, teman-temannya. Yang kedua, agak mirip-mirip dengan Pak Basri tadi. Apakah yang dosen biasa begitu, yang sudah senior, boleh tidak yang ngambil yang pemula atau yang pemula juga bisa yang senior, berdiri sendiri, yang terapan sendiri. Maksudnya dia terhitung masih junior, tapi dia ngambil penelitian yang terapan. Kan dua skim, dasar pemula dengan terapan. Maksudnya seperti itu. Jadi dua pertanyaan saya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ibu Dr. Wiwi. Saya ke Zoom dulu, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya ke Ibu Dr. Andis. Apakah mahasiswa S1 dan S2 boleh dilibatkan dalam setiap skim? Dan beliau mempertanyakan apakah beliau masih dosen muda atau tidak. Saya rasa ini Pak Maskun aja menjawab. Baik, saya cukupkan dulu tiga pertanyaan untuk sesi pertama ini. Saya serahkan ke Pak Dr. Maskun untuk memberikan klarifikasi dan konfirmasi dari beberapa pertanyaan yang diberikan. Ya, terima kasih banyak Pak Aswin. Dan tentunya juga terima kasih banyak untuk respon yang diberikan, baik yang luring maupun yang daring. Saya tadi langsung terus senyum-senyum karena membaca pertanyaannya Ibu Dr. Andis soal muda atau tidak. Kalau ngomongnya gaesnya bagus, itu masih muda. Kalau gaesnya sudah agak ini, mungkin sudah enggak muda. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu just you. Oke, pertanyaan pertama sebenarnya kurang lebih hampir sama. Jadi, departemen beda dengan lintas departemen. Sebenarnya begini, ruh dari penelitian internal ini sebenarnya bukan kita tidak membagi departemen per departemen. Yang kita bagi adalah bagaimana sebenarnya semua dosen fakultas hukum itu bisa meneliti. Itu intinya. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu berasal dari departemen yang berbeda pun sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya yang sangat menentukan adalah judul dari penelitian yang akan diusulkan, kalau menurut saya. Karena itu yang sangat penting sekali. Kenapa akan seperti itu? Karena itu akan berkesesuaian dengan CP Bapak Ibu. Karena di lembaran akhir itu, tadi sudah disempuhkan bahwa CP itu menjadi sangat penting karena untuk melihat sebenarnya aktivitas Bapak Ibu selama ini, khususnya dengan bidang keahlian yang Bapak Ibu lakukan. Jadi, kalau contoh misalnya Bapak Ibu tidak pernah menulis hukum laut, tiba-tiba nyantol saja ke judul penelitian hukum laut, itu kan pasti aneh. Tapi kalau misalnya tadi... Kenapa? Kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Basri, misalnya beliau dasar, ya bisa saja sih sebenarnya karena banyak isu-isu yang berhubungan dengan dasar, kalau misalnya mau bikin. Atau kalau kemudian memang karena memang backgroundnya adalah perdata, ya itu nanti kita akan lihat di CV beliau sebenarnya seperti itu. Jadi, lintas departemen menurut saya sah-sah saja dan sebenarnya itu yang ruhnya yang lebih bagus. Karena ilmu itu sebenarnya tidak terkotakkan di satu departemen. Makanya memang judulnya jadi penelitian internal EFA ini sebenarnya hendak mencoba untuk mencairkan sebenarnya dalam tanda petik batasan departemen, sehingga ilmunya itu bisa jauh lebih berkembang untuk beberapa hal. Tentunya juga di satu sisi memang ada yang sangat keahliannya memang merujuk ke departemen, maka itu juga akan menjadi perhatian kita bersama. Dan saya pikir para reviewer pasti sudah sangat tahu, nanti Pak Sol ataupun Pak Dr. Hasbir atau Profi Ruansi kalau ada di ruangan Zoom ini mungkin bisa membantu untuk memberikan klarifikasi. Yang kedua, tentang penelitian pemula. Kita sengaja memang membagi kenapa kita mencoba untuk membatasi peneliti pemula dengan peneliti, ya peneliti, saya tidak berani bilang manula, memang jadi peneliti pemula karena kita ingin terjadi penjenjangan yang baik. Jadi proses dustringnya itu betul-betul terjalin dengan bagus di mana kemudian teman-teman yang pemula, yang asisten ahli, ataupun kalaupun dia asisten ahli, tapi kalau dia sudah dokter, biasanya yang lazim atau jamak kita ketahui bahwa kalau dia sudah dokter, dia bisa masuk ke penelitian yang di atasnya. Tapi kecenderungannya kalau saya membaca dengan baik beberapa ketentuan, memang kalau ditanya kriteria peneliti pemula itu, pada umumnya mereka yang mungkin yang masa kerjanya sekian tahun, yang ada di sistem, dan kemudian dia belum bergelar dokter. Karena kalau dia sudah bergelar dokter, bergelar dokter itu dengan asisten ahlinya bisa ke penelitian dasar atau terapan ataupun penelitian. Seperti itu. Hanya memang tadi seperti di awal saya bilang, persyaratannya harus punya NIDN dan NIK. Kenapa itu penting? Karena kita butuh penjenjangan. Kami sangat berharap bahwa ini menjadi ajang pembelajaran bagi kita semua, tentunya untuk menjadi seorang peneliti sebagai salah satu bagian dari yang berikutnya tentang mahasiswa boleh Pak, Bapak, Ibu, Ibu Andes. Tadi pertanyaannya, jangankan S1, S2, S3 pun boleh kok. Kalau mereka sepanjang kerja-kerja penelitiannya bisa dibahasakan, dirumuskan dengan bagus, yang nggak ada masalah, justru kolaborasinya akan penting. Kenapa itu penting? Karena kebutuhan kita akan mahasiswa yang berkolaborasi dengan dosen itu bukan hanya di S1, S2 juga seperti itu, S3 juga seperti itu. Karena salah satu tuntutan atau poin dari akreditasi adalah bagaimana penglibatan mahasiswa secara aktif dalam proses penelitian, baik itu di S1, S2, dan S3. Saya kira mungkin itu tanggapan saya, Diaswin, dari tiga penanya yang membutuhkan klarifikasi atas rumusan ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dorkor Maskun atas klarifikasi dan jawaban yang telah diberikan terkait dengan beberapa hal yang perlu diklarifikasi di lanjut dari sosialisasi hari ini. Saya kembalikan ke Bapak-Ibu Guru Besar, Bapak-Ibu dosen di Fakultas Sukumun Khas yang hadir secara luring maupun daring melalui aplikasi Zoom. Sekiranya dari paparan tadi masih ada hal yang perlu dikuatkan, silakan mungkin jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. dari Bapak-Ibu yang ada di Zoom mungkin yang hadir secara daring, apakah ada hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi? Silakan, Ibu dokter Nana. Bapak-Ibu mau nyanyi. Kan di buku panduan itu anggotanya minimum dua. Kalau minimum berarti kan bisa sampai tiga-empat ya Pak Maskun. Yang kedua, kalau misalnya mahasiswa S2 atau S3 yang dilibatkan, kalau misalnya mahasiswa S2 dan S3 yang dilibatkan, dia masuk dalam anggota tim. Tiba-tiba penelitian kita ini belum selesai, tetapi dia sudah selesai kuliahnya bagaimana Pak Maskun? Kan bisa saja kalau misalnya kebetulan sementara kita membimbing, terus melibatkan mahasiswa, tetapi di tengah jalan ternyata mahasiswa tersebut belum selesai ini penelitian, kan sampai November. Tiba-tiba misalnya dia di Agustus atau misalnya Oktober, dia selesai. Mohon penjelasannya Pak Maskun, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ratnawati. Saya tampung pertanyaan dulu Pak, izin. Ada lagi mungkin Bapak-Ibu yang lain yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut? Dari Bapak-Ibu yang hadir secara Zoom, baik ada pertanyaan dari Ibu Eka, apakah jurnalnya mesti internasional bereputasi atau hanya Sinta 4? Baik, Ibu Fadila, silakan dinyalakan mikrofonnya. Oh, di chat. Baik, kalau di chat, baik. Untuk dari pertanyaan Ibu Fadila Jamila, apa ada deadline kapan jurnalnya sudah harus terbit? Baik, sudah tiga Pak. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, silakan. Terima kasih banyak untuk segmen kedua. Ini kalau bilang segmen, seperti kalau saya lagi mau ini harboni, pasti bilang segmen-segmen. Icau-cau, kayak seperti itu. Terima kasih banyak, Dr. Ratnawati. Tanana biasanya lebih panggil, lebih enak daripada. Jadi sebenarnya untuk penelitian, kalau kemudian ternyata yang mahasiswa dulu yang mudah banget saya ingat, kalau kemudian mahasiswanya kemudian dia sudah masuk, sudah jalan penelitian, dan dia kemudian selesai, itu tidak apa-apa sampai selesai. Yang penting jangan ditahu bahwa dia sudah selesai, kemudian disibat, kalau di jalan kemudian dia selesai itu tidak ada masalah. Sebenarnya itu boleh. Karena statusnya pada saat pengusulan dia masih mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini memang agak di kriteria dan pengusulan ini anggota tim peneliti dari unsur dosen minimal satu orang untuk penelitian dasar dan kemudian untuk dosen pemula, dan kemudian dua orang untuk skim penelitian pengembangan dan terapan. Ya ini memang kita mau mencoba, memang harusnya sih maksimalnya yang harus diatur seharusnya. Seperti itu. Kalau misalnya bisa disepakati, jadi kalau penelitian pemula itu, misalnya itu masih bisa kita perbaiki, jadi satu ketua dengan maksimal dua anggota, jadi tiga. Sementara penelitian dasar, satu ketua, kemudian maksimal tiga dia punya anggota. Terapan ya, penelitian dasar, terapan, dan pengembangan. Karena yang satunya itu penelitian pemula untuk dosen muda. Seperti itu. Jadi penelitian untuk dosen muda itu nanti mungkin Pak Kadar bisa kita benarkan. Terima kasih banyak karena anak sudah ingatkan. Jadi penelitian pemula itu satu ketua maksimalnya dua anggota. Jadi tiga. Untuk pemula. Enggak, no, no. Mahasiswa itu di luar. Mahasiswa di luar. Mahasiswa itu di luar. Jadi kita hanya mahasiswa itu di luar, dan kita memang memberikan maksimal untuk mahasiswa dua orang. Ya, tapi kan bisa, Kak. Bisa, bisa. Karena kan dengan waktu yang sangat pendek ini sebenarnya memang kita butuh sumber daya yang banyak untuk membantu. Dan kemudian untuk penelitian dasar, terapan, ataupun pengembangan, maka satu ketua dengan maksimal tiga, jadi empat. Itu kenapa kita gunakan itu? Karena juga, sorry, ini mungkin kami agak sleep, jadi kami mohon maaf, nanti kami perbaiki, karena usulan itu juga kan penting. Itulah kenapa kemudian sosialisasi ini dilakukan. Kalau kemudian masih ada yang mau diperbaiki, kita bisa perbaiki. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tentang sinta atau jurnal. Jadi, tadi sudah dikitami jelaskan bahwa untuk dosen pemula, maka sinta empat. Jadi, sinta empat untuk publikasinya, dan saya pikir tidak terlalu susah di sinta empat, karena pengalaman teman-teman yang sering pengabdian itu, kalau sinta empat, paling tidak kan sebenarnya kalau LOA-nya bisa dapat. Letter acceptance-nya bisa dapat di November. Yang penting bisa disegera disiapkan, itu bisa. Ya, mungkin di September sudah bisa disiapkan. Jadi, minimal kita memang selalunya semuanya letter acceptance, ataupun kemudian untuk jurnal internasionalnya itu bisa proceeding. Bisa proceeding atau jurnal internasional. Dan itu under review. Jadi, under review. Kenapa kita kasih under review? Karena kalau hanya sapit, berarti kan hanya sekedar dikirim saja. Tapi kalau under review, paling tidak kita sudah tahu progresnya di mana. Kalau ketika kita mengirim jurnalnya. Tidak masih harus terbit. Kita belum bicara tentang acceptance ataupun kemudian publis. cukup under review. Karena itu akan kelihatan dengan baik. Kemudian tadi, pertanyaan dari Ila, kalau saya tidak salah. Kapan jurnalnya harus terbit? Sebenarnya kalau soal terbitnya itu kan akan sangat disesuaikan dengan... Apa kan ada pernyataan yang tadi kita sampaikan? Bahwa akan ada surat pernyataan yang akan Bapak Ibu kemudian tanda tangani. Oleh kenapa kita under review? Karena kalau di under review, kita bisa lihat sebenarnya progresnya. Kita sudah bisa tracking sebenarnya progresnya seperti apa tulisan itu di jurnal yang akan dituju. Karena memang nantinya jurnalnya juga kita akan cek. Panitia juga akan cek. Kami juga yang di review juga akan membantu ngecek sebenarnya jurnal yang akan dituju seperti itu. Jadi kalau tahun ini memang hampir dipastikan tidak bisa terpublish. Karena dengan waktu seperti ini tidak mungkin. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa tulisan kita ini akan publish kapan. Itu yang penting sebenarnya. Tahu kapan dia akan terbit. Atau paling tidak progresnya akan seperti apa. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Itu yang kita butuhkan. Kebetulan juga di ruangan luring ini selamat datang Pak Dr. Hasbir, SHMH, selaku reviewer. Juga sudah ada di ruangan ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kalau misalnya penelitiannya bisa dilakukan dengan baik, saya pikir memang waktu ini terlalu mepet. Tetapi paling tidak kita coba dulu lah berbuat dengan batasan dan rumusan sebagaimana yang ada dalam prasarat. Karena prasarat ini juga kita sudah coba untuk maksimalkan. Tidak mempersulit Bapak Ibu semua. Tetapi tetap berada pada jalur yang selama ini ada dengan standar yang berlaku secara nasional. Dan di UNAS juga seperti itu. Saya kira seperti itu, Win. Terima kasih. Masih bisa. Baik, terima kasih. Atas kesempatan diberikan yang saya hormati Bapak Narasumber, Bapak Dr. Maskun, SHMH, LLM, Pak Mas Aswin, SHMH, Bapak Ibu yang sempat bergabung di Baik Zoom maupun di Luring. Jadi, sebagaimana tadi disampaikan bahwa penelitian kita ini standarnya sebetulnya standar nasional. Jadi, yang dilakukan baik oleh SIM RITAP MAS, hibah penelitian internal UNHAS dan sekarang di fakultas, itu standarnya sama. Jadi, syarat-syarat yang diberlakukan secara nasional diusahakan dipenuhi secara konsisten pada penelitian kita ini dengan dua skema tadi. dosen pemula, kemudian penelitian dasar, terapan, dan pengembangannya. Jadi, sedapat mungkin, mungkin nanti dari tim ini mencermati sebagai sebuah syarat administrasi. Pada keanggotaan, pengusul. Misalnya tadi kita konsisten pada satu-dua. Jadi, cuma satu kali menjadi ketua, dua kali menjadi anggota. Itu sedapat mungkin kita konsisten untuk laksanakan. Supaya menghindari. Ini kan ceritanya ini. Kita dapat berkah ini. Terutama saya yang tidak lolos penelitiannya, kan? Si, ya, Ben. Jadi, tim nanti sedapat mungkin meng-inventarisasi dan meng-identifikasi teman-teman yang sudah memenuhi tadi itu. Misalnya dia anggota dua kali, kemudian dia satu kali menjadi ketua tim. Supaya nanti tidak ada dobel-dobel lagi. Nanti ada lagi bicara, kalau di fakultas hukum, boleh tiga kali, kan? Dihindari. Kemudian yang kedua, soal ini kewajaran kita, jurnal ya, submit. Ini kan kita, kalau tidak salah, berakhir di November, ya, Pak Ketua, ya? Iya. Nah, itu sudah dengan hasil ceritanya, hasil penelitiannya. Oleh sebab itu, maka, kalau kepantasan, keelaziman sebuah jurnal bereputasi, sepertinya waktu itu sangat mepet, ya? Betul, betul. Apalagi kalau mau under review. Karena tidak semua jurnal itu responsnya itu cepat tanggap, gitu kan? Ada kita sudah submiti tiga bulan, eh belum ada respon. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan kembali, dan silahkan hanya karena ada etika di dalam jurnal itu, tidak boleh kita submit judul yang sama ke beberapa jurnal. Nah, jadi mungkin bisa diingatkan kepada tim ini, pengusul, supaya betul-betul mencari jurnal bereputasi yang responsnya cepat. Dan itu saya pikir Pak Ketua, Pak Dr. Maskun bisa memberi advice tentang itu, ya. Jurnal-jurnal yang bakal dituju, supaya kita ini tidak terlambat pada hasil jurnal yang tersyaratkan sebagai under review. Itu mungkin yang kedua, yang ketiga, apa tadi ya? Aduh, lupa Pak. Beginilah kalau sudah twice tadi, Pak. Agak lupa-lupa, guys. Itu saja dulu, dua saja, ya. Sudah dua, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Sulky Fliaspan atas masukan dan juga konfirmasi terkait beberapa pengembangan dari diskusi di sosialisasi ini. Saya ke para peserta, mohon dijin saya ke Pak Ibu Dr. Sri dulu, baru ke Pak Basri lagi. Lalu ada pertanyaan satu dari Zoom dari Ibu Feni. Silahkan Ibu Dr. Sri Susianti. Mohon izin Bapak Ibu, Pak, dibantu untuk mikrofonnya. Satu, dua, tiga, tes-tes. Terima kasih Pak Basri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya hanya pada justifikasi anggaran penelitian. Karena di dalam ada empat item. Ada honor, ada bahan habis, kemudian perjalanan, dan yang keempat adalah dan lain-lain, termasuk dalamnya adalah publikasi. Di sini saya tidak melihat ada rinciannya. Berapa persen sih? Karena ada di kolom yang terakhirnya itu persen. Apakah hitungan honor? Iya. Sama-sama hitungan honor 70 persen, yang lainnya tinggal 30 persen. Yang mana, gimana? Komposisinya. Karena kalau fakultas hukum, saya kira kalau untuk bahan habis, tidak mungkin kita pakai 50 persen. Karena kita, jadi sama Eksa kan beda. Jadi kemudian yang kedua, karena di situ ada dan lain-lain itu dimasuk juga anggaran untuk publikasi. Apa emang itu dihitung di situ atau di luar? Jadi itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sri Sosianti. Saya ke Pak Dr. Muhammad Basri. Silakan Pak. Jadi proposal misalnya dimasukkan, tetap akan diseleksi oleh review. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada nanti juga proposal yang dinyatakan gugur? Kalau misalnya memang ada, saya kira sebaiknya setiap misalnya pemohon, minimal dua misalnya dimasukkan, sehingga bisa diseleksi. Oh ini yang gugur, tapi ini yang bisa. Itu barangkali. Atau hanya misalnya satu saja, tapi akan direvisi misalnya, ya terserah. Tapi kalau misalnya tidak ada setila revisi, sebaiknya setiap orang itu bisa memasukkan misalnya dua proposal, lalu digugurkan misalnya satu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Basri. Saya ke Ibu Feni di Zoom. Apakah status izin belajar, izin belajar bisa mengikuti pendanaan internal penelitian ini, Pak? Saya ke Pak Mas Kun, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Aswin. Terima kasih banyak juga tadi Pak Dr. Sul, sudah membantuin memberikan beberapa stressing untuk beberapa hal yang memang sangat penting. Sama-sama Pak Dr. Siap. Jadi saya ke pertanyaan Ibu Feni dulu yang terakhir, supaya lebih gampang mengingatnya, yang kami syaratkan memang yang tidak boleh hanya tugas belajar, yang izin belajar itu boleh. Kenapa izin belajar itu boleh? Memang karena selama ini ketentuan nasionalnya juga seperti itu sebenarnya. Jadi membolehkan izin belajar karena dia memang tidak terikat dengan dia akan sekolah kemudian hanya memperoleh izin belajar di mana kewajiban seluruhnya dia akan tetap jalan termasuk ngajar dan lain sebagainya. Intinya bahwa tridharma perguruan tingginya tetap jalan, termasuk di dalamnya penelitian. Izin belajar. Kalau tugas belajar, otomatis tidak bisa karena memang kayak yang tugas belajar pasti akan mendapatkan beasiswa. Karena semua yang dapat beasiswa itu pasti tugas belajar. Tidak ada yang izin belajar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dari Pak Dr. Basri. Terima kasih banyak Pak untuk pertanyaan yang berikutnya. Namanya juga proposal kita akan tetap kompetisikan. Karena kita tidak bisa dengan dana yang ada ini kan sebenarnya sudah ada. Tapi kemudian kalau kita bilang besarannya ya masih tetap saja terbatas gitu dengan dana penelitian yang dialektifkan oleh fakultas. Oleh karena itu, kita akan tetap mengkompetisikan dalam tanda petik tentunya. Karena kalau bahasa kompetisikan seolah-olah kita sementara berlomba. Tetapi sebenarnya melihat kelayakan dari proposal itu. Tapi dengan syarat tadi yang kita sudah sampaikan, sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Tadi juga sudah diberikan pendekanan oleh Pak Dr. Basri. Jadi maksimalnya hanya boleh dua. Jadi kalau Bapak mau mengusulkan dua judul sebagai ketua, silakan. Tidak seperti itu. Artinya duanya itu. Tetapi kan sebenarnya untuk mengusulkan lebih dari dua itu, mengusulkan ketua lebih dari satu itu sebenarnya Pak, kalau secara nasional ada prasaratnya. Minimal high index. High indexnya itu high index corpus. Jadi kita sendiri yang lihat, nanti kalau Bapak kasih masuk, ya nanti kami lihat. Karena itu data sangat penting. Tetap sangat penting sekali penilaian Bu Dr. Pendri, karena memang itu yang berlaku juga secara UNAS dan secara nasional. Di mana kemudian CV itu menjadi sangat penting. Karena memang prasaratnya pada high index. Dan yang tadi dari Ibu Yanti tentang anggaran penelitian. Jadi memang sebenarnya anggaran penelitian itu, kalau kita lihat di skema di buku pedoman penelitian, baik itu di UNAS atau di Simlim Tamas, sudah ada Bu, dia punya besaran berapa persen untuk honor, berapa persen untuk sekian dan setiap itu. Itu bisa diacu. Makanya kita mengacunya pada PMK 2018. Kalau mau lebih gampangnya bisa dilihat di ketentuannya UNAS, kok ada itu seperti itu. Tapi harus ingat bahwa honor yang dimaksud di sini bukan honor peneliti, karena peneliti itu enggak ada honor. Jadi jangan ditulis bilang honor peneliti sekian, itu enggak bisa, karena enggak boleh ada unsur honor. Sewa juga seperti itu. Jangan sewa laptop, karena Bapak Ibu kan pasti punya laptop. Masa sewa sendiri? Kemarin saya sempat ditanya, masa sih sewa saya nyewa sendiri? Enggak. Memang laptop enggak boleh. Jadi ada beberapa yang PMK 2018 harus dilihat. Kalau mahasiswa bisa dijadikan enumerator? Ya, bisa. Makanya kenapa kemudian mahasiswa tetap ini? Karena kemudian unsur mahasiswa itu bisa kita... Teknikalnya bagaimana di dalam Bapak Ibu lain sesama peneliti yang akan mengaturkan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Kita tidak bisa terlalu secara teknis. Intinya merujuk ke PMK 2018 aman. Kemudian yang berikutnya tentang... Ya, tadi makasih banyak, Bu Kayanti. Ini memang kebijakan fakultas. Kebijakan fakultas anggaran publikasi itu di luar dari... Dari dana yang diusulkan. Makanya tadi sempat saya bilang, saya enggak tahu sama siapa tadi saya yang ngomong. Jadi, bahwa tetap akan ada publikasi. Kalau ditanya keluaran publikasi, tetap akan ada. Tapi biaya publikasi terhadap keluaran yang kita targetkan itu nanti akan di fakultas sendiri yang akan menganggarkan dalam anggaran lain di luar biaya penelitian. Ya, tetap saja dimasukin di situ. Tetap saja dimasukin di situ. Kan paling tidak estimasi karena kemudian... Atau kalau juga, kalau saya sih berpikirnya kalaupun juga tidak dimasukkan, enggak ada masalah. Tidak dimasukkan di estimasi biaya. Karena estimasi biaya itu kan jatuhnya nanti akan keluar. Lalu kalau kemudian mungkin... Tapi kan di output tetap ada. Karena di surat pernyataan di halaman terakhir itu akan ada outputnya. Jadi outputnya yang ada, tetapi pembiayaan dari output yang Bapak-Ibu kemudian rencanakan itu akan diberikan oleh fakultas melalui skim pembiayaan publikasi penelitian internal FHAS. Dan itu dananya juga kemarin perbincangannya sih, itu juga sudah ada. Ya, jadi relatif sangat. Makanya saya sepakatnya dengan Pak Zul, ini juga adalah sebuah berkah untuk kita semua yang kita bisa meneliti. Makanya tinggal kita meneliti saja sebaik-baik. Saya kira mungkin itu, Ben, dari kali ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Maskun atas konfirmasinya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Maskun sudah dapat dipahami secara lebih mendalam. Untuk rekaman ini juga nanti kami coba koordinasikan ke tim sosial media untuk bisa ada di YouTube-nya fakultas. Jadi rekamannya tetap Bapak-Ibu bisa lihat di YouTube ketika misalnya ada konfirmasi-konfirmasi yang dibutuhkan lebih lanjut dari pertanyaan-pertanyaan. Saya ucapkan selamat datang sebelumnya kepada Bapak Wakil Dekan Bidang mahasiswa, alumni, dan kemitraan, Pak Dr. Muhammad Hasrul di ruang hartum ini. Selamat datang, Pak. Baik. Mungkin ini sesi terakhir yang saya buka. Apakah masih ada pertanyaan ataupun hal yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut kepada reviewer? Mungkin bisa ditanyakan hal-hal yang bersifatnya teknis ya. Karena siapa tahu ada yang terlewat juga dari penyajian yang kita berikan. Saya ke Ibu Dr. Marwah, silakan. Baik, terima kasih Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Tadi saya mendengar sambil kami juga membahas rencana di belakang, rencana yang lain. Tadi saya sepintas mendengar skopus harus punya H-index. Apakah ini memang adalah syarat mutlak? Karena saya rasa dengan adanya syarat ini akan menggugurkan beberapa proposal termasuk saya. Bukankah ini adalah salah satu... Kenapa tidak diberikan saja kesempatan? Karena kan ada pernyataan dan memang luarannya harus jelas. Jadi saya kira dengan komitmen untuk luaran itu harus di jurnal terindeks, berreputasi, otomatis kan pasti luarannya skopus. Apa bedanya dengan yang... Yang penting kan luarannya seperti itu. Itu harapan dari saya dan mungkin ada dari beberapa juga yang punya kendala seperti saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Marwah. Bapak, Ibu yang lain, mohon izin, masih ada yang ingin dikonfirmasi? Atau yang dari Zoom mungkin, mohon izin para guru besar, Bapak dan Ibu yang hadir secara daring di Zoom, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada saya ke Pak Dr. Maskun, silakan. Ya, terima kasih banyak, Bu Dr. Marwah. Ya, Wawah lah lebih. Jadi, kenapa tadi kemudian saya sebutkan H-indeks? Karena kemudian tadi ada pertanyaan kalau dia mau jadi dua ketua. Jadi, kita menggunakan standar yang berlaku jamak, sehingga kemudian kalau teman-teman misalnya mau memasukkan kedua-duanya jadi ketua, berarti pertimbangannya adalah Bapak-Ibu harus pertimbangkan apakah H-indeks Bapak-Ibu berlaku, sudah ada. Karena H-indeks itu kalau teman-teman punya tulisan di skopus, walaupun satu, kalau sudah ada, pasti sudah ada H-indeks yang minimal nol. Karena nol itu angka. H-indeks nol, itu angka. Jadi, makanya di perasarat kita tidak mempush itu, karena memang ruhnya ini adalah memberikan kesempatan bagi teman-teman semua, tapi kita tetap menggunakan beberapa item yang berlaku secara nasional, karena kalau kemudian ada beberapa teman-teman yang harus, tadi saya bagaimana pertanyaan dari Bapak Dr. Bastri, kalau ketua dua-duanya boleh enggak? Ya boleh, tapi silakan saja dilengkapi dengan H-indeksnya. Jadi, kalau tidak, berarti kita akan memberikan kesempatan. Karena saya yakin semua dosen fakultas hukum itu punya Google Scholars. Ya, H-indeksnya pasti ada di Google Scholars. Meskipun juga itu sama dengan nol. Karena menurut saya nol itu adalah angka. Nol sampai sembilan itu adalah angka. Jadi, tidak ada masalah itu Ibu Dr. Wawa dan teman-teman yang lainnya, kita sama sekali justru ini adalah momentum, hanya tetap kita memberikan rambu-rambu yang berlaku secara nasional, secara ini, supaya teman-teman juga tidak ini. Jadi, sepanjang rambu-rambu itu bisa dipenuhi, saya kira kan itu menjadi kesempatan bagi kita semua. Karena intinya bahwa kita akan memberikan kesempatan bagi semua peneliti sebagaimana syarat yang kita sudah sepakati bersama. Saya kira seperti itu, Win. Thank you. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Dr. Hasbir. Silakan, Pak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan Pak Dr. Maskun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, memang mungkin ada kegelisahan beberapa teman-teman ini bagaimana tentang penelitian ini. Termasuk tadi, kalau ketua, kalau kita mau mengacu pada di LP2M yang selama ini ada, bahwa ketua itu boleh-boleh saja dua. Seperti tadi Pak Maskun sampaikan bahwa minimal high index-nya berapa? Ya, dua itu. Jadi, kalau high index-nya dua, kalau berarti di bawah itu berarti bisa ketua. Boleh satu ketua mungkin, tapi yang lainnya anggota. Jadi, ada-ada... Karena memang ini juga mungkin bocoran bahwa kalau kita mereview itu, yang pertama kita lihat itu CV-nya, dan high index-nya dan sebagainya. Jadi, ini mungkin sebagai tahap langkah-langkah dari dosen-dosen kita yang muda supaya jangan langsung meloncat. Minimal pengalaman dulu ikut di tim mana penelitian. Karena itu kan rekam jejak penelitian yang harus kita lihat juga. Jadi, tidak bisa misalnya saya baru pemula, tiba-tiba langsung tembak hibah bersaing. Tidak bisa. Begitu review-nya lihat CV-nya, maka saya pasti gugur di administrasi. Jadi, ini bocoran sebenarnya. Jadi, boleh-boleh saja, kalau high index-nya mencukupi, boleh dua ketua. Nah, itu yang juga kita alami di LPDOM selama ini, baik di SIMDTAPMAS maupun yang internal. Jadi, memang mungkin juga, sekiranya sudah ada dipanduan juga, kalau misalnya yang pelitian dasar itu yang cukup jurnal nasional. Tapi kalau yang terapan, ini memang karena TKT-nya itu empat sampai yang ke atas, empat sampai enam. Kalau penelitian dasar biasanya kita itu, ya satu sampai tiga untuk ilmu sosial itu, jadi memang harus, tetap harus dimulai dari penelitian dasar dulu. Kalau memang, misalnya, kalau saya langsung mengaplikasikan, misalnya, dan bisa diterapkan di masyarakat, katakanlah langsung pendaftaran hakinya, itu kan sebenarnya sudah masuk terapan. Jadi, itu sudah masuk TKT empat sampai enam. Jadi, memang mungkin itu. Jadi, menegaskan saya, tadi sudah Pak Mas Kun sudah sampaikan, bahwa biaya penerbitan artikel itu, fakultas komitmennya yang berdua kan, bahwa fakultas akan membiayai tersendiri. Yang 50 juta itu khusus untuk penelitian. Lain lagi, kalau sudah diterbitkan di jurnal bereputasi, akan diberikan reward kembali oleh fakultas. Sekarang itu tambahan saja. Ya, Mas Kun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dr. Hasbir atas penguatan penjelasan yang diberikan selaku tim reviewer dalam penelitian internal lingkup fakultas hukum Universitas Hasanuddin. Baik, Bapak-Ibu, para guru besar, Bapak-Ibu dosen yang kami hormati, saya ke pertanyaan terakhir, sesi terakhir ya, saya pertama ke Pak Dr. Winer dulu, dan juga Ibu Rastiawati di Zoom. Masih ada satu slot lagi. Apakah ada yang ingin memanfaatkan sebelum kita tutup? Karena sesuai jadwal, insya Allah kita selesai di 15.00. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya ke Pak Dr. Winer dulu. Mohon izin bantuannya, mikrofonnya boleh disampaikan ke Pak Dr. Winer. Dan juga setelah ini kita ke Ibu Rastiawati di Zoom. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas sesuai yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Narasumber, Bapak Dr. Meskun, yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian, peserta sosialisasi. Saya ingin memastikan saja, tadi disebut H-indeksnya itu yang terindeks skopus, H-indeks dalam skopus. Saya sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Marwa, apakah memang dalam perikian ini tidak bisa disimpangi dalam artian Google Scholar saja, H-indeksnya yang dipakai. Karena kalau di skopus, pasti kebanyakan tidak akan terpenuhi. Saya pikir juga, Google Scholar pun tidak semua dosen juga H-indeksnya sudah mampu di atas dua. Kalau tidak banyak yang mencintasi, H-indeksnya tidak naik-naik. Saya pikir berangkali ditekankan kepada H-indeks Google Scholar kalau mau dua, sepanjang memang rekam jejak yang munisarat, itu tergantung kepada reviewer sih. Tapi paling tidak, persyaratan standarnya yang jadi acuan itu bisa disepakati. H-indeksnya dalam Google Scholar. Terima kasih atas kembangannya. Baik, terima kasih Pak Dr. Winer atas pertanyaannya. Saya ke pertanyaan Ibu Rastiawati di Zoom. Apakah jenis luaran tambahan untuk skim pengembangan yang mesti diajukan sebagai nilai tambah dalam kompetisi proposal? Jadi mungkin apakah outputnya ketika ada output tambahan itu menjadi nilai tambah Pak dalam penilaian? Baik. Ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum saya ke Pak Maskun. Baik, kalau tidak ada saya kebalikan ke Pak Maskun. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Aswin. Terima kasih banyak Pak Win dan Ibu Rasti. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kan dari awal memang kita hendak memberikan kesempatan sebenarnya kepada semua dosen Fakultas Hukum untuk meneliti. Sehingga sebenarnya H-indeks itu jadi kenapa tadi kemudian muncul cerita tentang H-indeks hanya untuk maksudnya sebaiknya satu dosen itu cukup jadi satu ketua dan satu anggota. Seperti itu sebenarnya yang inginnya kita. Jadi tidak usah dua-duanya jadi ketua. Kalau dia mau dua-duanya mengusulkan jadi ketua ya kita pergunakan standar yang ada. Jadi ini bukan cara memotong. Tidak sama sekali memotong. Hanya kemudian mencoba untuk memberikan kesempatan kepada yang lainnya juga untuk menjadi ketua. Jadi kalau semakin banyak jadi ketua itu kan semakin bagus sebenarnya. Tapi kalau kemudian ada yang mau coba untuk menjadi ketua dua-duanya yang mau diusulkan ya kami tidak melarang. Hanya kami akan menggunakan standar yang berlaku secara secara nasional. Yang berlaku secara nasional itu adalah H-indeks. Kalau di Simlim Tamas yang saya lihat itu ada tiga yaitu H-indeks Kopus, H-indeks Web of Sciences dan kemudian H-indeks Google Scholars. Jadi mudah-mudahan dengan satu ketua dan satu anggota semua tidak terganggu lagi dengan persoalan H-indeks karena kita tidak mengganggu. Kita berharap bahwa penelitian ini akan menjadi jembatan bagi teman-teman untuk mendapatkan H-indeks sebenarnya. Seperti itu. Begitu Pak Win. Dan kemudian Ibu Rasti sebenarnya begini kenapa kita hanya lebih banyak menekankan sekarang pada luaran luaran wajibnya. Karena dengan waktu enam bulan ini kita tidak bisa terlalu banyak menuntut dari Bapak Ibu sebenarnya. Tidak mungkin. Kami juga sadar sekali sehingga kami mencoba untuk fokusnya ke luaran wajib. Tetapi kalau Bapak Ibu mau kasih masuk luaran tambahan kami dengan sangat senang hati menerimanya. Tetapi tidak berarti bahwa itu apakah akan mempengaruhi penilaian reviewer. Saya kira itu tidak tidak ada tidak ngaruh itu. Yang ngaruh kalau tidak luaran wajibnya. Itu ngaruh itu. Jadi yang paling terpenting. Jadi kita coba sesederhana mungkin kita melaksanakan kegiatan ini tapi tidak boleh bertentangan dengan kelaziman yang ada. Sehingga kemudian teman-teman bisa merasa lebih ringan ringan dalam arti bahwa jangan terlalu banyak hal-hal yang administratif yang mengganggu persiapan pembuatan proposal Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita berharap itu semua bisa menampung kepentingan dan aspirasi dari Bapak Ibu selama ini ketika kita bicara tentang penelitian. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Dr. Maskun. Amin izin dari Bapak Ibu reviewer dari Bapak-Bapak reviewer yang lain mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Hasbir atau dari Pak Dr. Sul? Kalau saya saya pikir cukup Pak Suin. Saya aminkan doknya, Pak. Nanti tinggal dinilai ini. Siapa lagi yang lulus siapa tidak. siap. Baik. Jika memang tidak ada kami cukupkan untuk sesi sosialisasi untuk pada siang hari ini. Beberapa simpulan yang kami bisa highlight pertama dari sisi jadwal mohon izin Bapak Ibu guru besar Bapak Ibu dosen jadi Insya Allah mulai hari ini tanggal 5 Juli sampai dengan 12 Juli itu proposal akan bisa disubmit ke email yang sudah ada di panduan mengenai batas waktu di tanggal 12 Juli itu kami tetapkan di pukul 23.59 waktu Indonesia tengah. Jadi bisa dikumpul sampai 23.59 karena kalau di email itu jamnya kelihatan nanti yang akan kita berikan catatan. Kemudian untuk skim tetap ada dua ada PDPU dan juga skim pertama adalah penelitian dosen pemula dan juga skim yang kedua adalah skim penelitian dasar, terapan ataupun pengembangan. Tapi kalau tadi melihat diskusi mungkin boleh diatur strateginya teman-teman yang berpangkat asisten ahli dan belum asisten ahli mungkin akan banyak prioritasnya ke PDPU dan Bapak Ibu dosen para guru besar yang saat ini sudah berpangkat lektor ke atas jadi lektor kepala dan guru besar peluangnya akan lebih banyak besar di penelitian dasar terapan atau pengembangan kemudian untuk penilaian high index insya Allah reviewer akan menyemakan persepsi terkait hal itu karena juga masuk menjadi masukan di sini kemudian dari sisi luaran untuk PDPU luaran yang diharapkan adalah minimal jurnal disinta 4 dan untuk penelitian dasar terapan ataupun pengembangan adalah jurnal berreputasi atau prosiding berreputasi dengan status under review jadi itu mungkin target yang bisa dikejar dan juga untuk minimal anggota yang tadi sudah disampaikan bisa kita setahamkan bersama bahwa untuk penelitian dosen pemula itu anggotanya maksimal 2 dan juga untuk penelitian dasar terapan dan pengembangan anggotanya untuk anggota dosen maksimal 3 dan untuk mahasiswa semua skim maksimal 2 orang mahasiswa yang bisa dilibatkan dari S1 S2 maupun S3 jadi Bapak Ibu silahkan bisa melihat kemudian mungkin sudah bisa dibangun komunikasi internal diantara tim jadi dilihat anggotanya apakah dari anggota Bapak Ibu ini belum pernah menerima hibah penelitian tahun ini jadi kalau misalnya sudah pernah dapat di simrit kalau simrit di tim mungkin kita tahun ini tidak ada di fakultas hukun tetapi untuk internal di LP2M itu ada beberapa jadi dilihat saja kalau memang di situ sudah ada yang menjadi ketua berarti tidak bisa ketua lagi hanya bisa menjadi anggota tetapi kalau dosen yang bersangkutan itu sudah jadi ketua dan anggota di internal UNHAS maka mungkin ada baiknya tidak dimasukkan di dalam tim tetapi membantu di luar administrasi saya kira masih dimungkinkan jadi untuk perseratan administrasi bisa coba diatur seperti itu oleh Bapak Ibu sekalian karena tadi sudah disampaikan oleh reviewer bahwa tidak ada masa klarifikasi jadi begitu proposal Bapak Ibu submit itulah yang akan kami bawa panitia akan bawa ke reviewer untuk dilakukan seleksi administrasi untuk pemberkasan bisa Bapak Ibu akses di link bib.li slash pedoman desk penelitian desk internal desk FHUH 2022 di link itu sudah kami masukkan pedoman ataupun panduan penelitian internal dan jika misalnya Bapak Ibu membutuhkan hard coffee-nya atau dalam bentuk print itu sudah kami sediakan di bagian akademik bisa langsung menghubungi Ibu Rini nanti akan dibantu oleh staff akademik kami juga lagi komunikasikan kepimpinan apakah itu nanti bisa dikirimkan ke Bapak Ibu masing-masing untuk bisa diterima filenya tetapi kalau memang belum diterima filenya bisa di download di link kemudian untuk Renstra kami baru dapat filenya insya Allah Renstra akan kami upload juga di link Google Drive itu jadi semua dokumen yang Bapak Ibu butuhkan baik pedoman Renstra materi sosialisasi dari Pak Mas Kun hari ini dan timeline pelaksanaan semua bisa diakses dan jika ada pertanyaan terkait misalnya hal-hal teknis yang dibutuhkan bisa menghubungi panitia dalam hal ini Bapak Dr. Kadarudin yang bisa diakses selama 24 jam baik saya kira itu highlight simpulan yang bisa kami berikan dan mari kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan ucapan hamdallah alhamdulillah robbil alamin terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Guru Besar yang hadir pada hari ini Bapak Ibu dosen para pimpinan fakultas baik itu para ketua dan sekretaris departemen para ketua program studi tadi juga dihadiri oleh Bapak Wakil Dekan Tiga saya kira mudah-mudahan sosialisasi ini bisa menambah capaian dari indikator kinerja utama utamanya dalam hal jumlah dosen yang melakukan penelitian dan juga terkait dengan publikasi yang juga menjadi target kita di fakultas sekiranya demikian kita akhiri Wabilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh